Nah sebenarnya kalau misalnya kita lihat sendiri memang 96% itu mungkin salah satu yang tertinggi ya LDR dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Nah tapi kalau kita lihat juga sebenarnya kalau kita lihat likuiditas yang lain perbankan bisa mencari juga dari sisi pasar modal misalnya obligasi. Namun kalau kita lihat dengan obligasi tersebut biasanya yield ataupun nimba hasilnya pun lebih tinggi dibandingkan deposito. Sehingga bisa jadi nim dari perbankan bisa mengalami penurunan dari sisi tersebut. Namun kalau kita lihat juga bank sentral, bank Indonesia dalam hal ini itu sudah mulai melakukan beberapa kebijakan terutama yang salah satu yang untuk meningkatkan likuiditas adalah yang penurunan GWM 50 basis. Nah penurunan itu diharapkan bisa menambah likuiditas untuk perbankan sehingga bisa menyalurkan kredit kembali perbankannya. Sisi lain juga kalau kita lihat BI 7-day-review-review sudah mulai dikat dengan harapan ada likuiditas yang masuk kembali ke perbankan. Dan biasanya kalau kita lihat pandangan kami adalah likuiditas dari BI 7-day-review-review itu biasanya kalau misalnya penurunannya sekali mungkin tidak terlalu berpengaruh. Biasanya kita menyebutnya apabila ada satu penurunan bisa jadi ada penurunan yang lainnya. Artinya 25 basis point yang diturunkan oleh Bank Indonesia ini masih belum cukup untuk menggerakkan pasar perbankan secara keseluruhan? Iya tentu ada pengaruhnya tapi kalau misalnya kita lihat biasanya setiap bank sentral dalam melakukan pemotongan ada yang namanya siklus pelonggaran. Mungkin bisa lebih dari sekali atau bisa dua kali atau bisa tiga kali. Kita belum tahu seperti sejauh apa akan jadi penurunannya. Namun kita juga bisa lihat dari sisi secara global juga bank sentral mulai melakukan penurunan ya penurunan suku bunga atau rencana penurunan untuk suku bunga itu sendiri. Oke